Intro Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pejabat pimpinan tinggi media sekretaris daerah Sabtu pagi, HM Dianto resmi menjabat sebagai sekda Provinsi Jambi. Tahun 1145, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi darma wakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjalankan etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. HM Dianto sebelumnya menjabat sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan. HM Dianto dilantik sebagai sekda Provinsi Jambi berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 105 Garing TPA 2017 menggantikan pejabat lama PLT sekda yang dipegang oleh Erwan Malik. Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, dihadiri segenap Kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Tugas dari Pak Segda sudah saya sampaikan kemarin dalam pertemuan, satu adalah harus dapat memastikan penyerapan ini bisa maksimal, dengan waktu yang ada tersisa saat ini. Yang kedua, ya tentu membantu saya dan Pak Gubernur Jambi untuk dapat menjalankan pemerintahan ini. Dan kembali saya ingatkan, lakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, apapun itu. HM Dianto mengemukakan bahwa dirinya terpilih sebagai sekda, bukan proses yang mudah, dan telah melalui lelang jabatan, dan telah beberapa kali menduduki beberapa jabatan strategis di pemerintahan Provinsi Jambi. Itu sudah lebih dari 32 tahun. Jadi saya juga pernah menduduki beberapa jabatan strategis di pemerintah Provinsi Jambi sejak Gubernur Bapak Zulkifdin Urdin. Tahun 2004 yang lalu, saya eselon 2B saya dari Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan. Dan saya pernah menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah, pernah menjadi Asisten 3, pernah menjadi Ketua Bapak-Bepeda. Itulah jabatan strategis. Di samping itu juga tahun 2007 sampai 2010, saya dipercayakan Bapak Gubernur saat itu untuk menjadi salah satu komersaris di Bank Jambi. Dari Jambi, Elisa Monika, Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.